Assalamualaikum sahabat kuliner Saya baru saja selesai membuat Hokkaido Cheese Start atau Hokkaido Cheese Pie yang unik banget karena ini kulitnya renyah tapi dalamnya masih lumer Yuk kita lihat seperti apa Bahan untuk membuat kulit Hokkaido Cheese Start adalah tepung terigu, protein rendah atau sedang juga boleh gula halus, butter, dan telur Bahan isi Hokkaido Cheese Start digunakan krim cheese, mascarpone cheese, dan gula pasir Bahan B-nya adalah whipped cream, telur, dan vanila Kita campur tepung kemudian gula halus lalu ada butter, ini adalah salted butter lalu telur kita kocok pada mixer Mito MX700 sekarang digunakan padel yang gepeng kita pakai kecepatannya medium saja kalau sudah tersampur rata kita angkat ya kita ambil adonan kurang lebih 40 gram untuk dicetak pada cetakan 5 cm ini ada kodenya sih 115 garis miring 34 gitu ya jadi diameter kurang lebih 5 cm kita taruh adonannya lalu ratakan nah berat adonan kulit ini sesuaikan dengan cetakan yang Anda gunakan ini diratakan sampai setinggi cetakannya setelah itu kita panggang di dalam oven Mito Fantasi suhunya 180 derajat Celcius selama 15 menit kemudian keluarkan dari oven biarkan dingin panggang lagi 15 menit lagi untuk mendapatkan kulit yang renyah setelah 15 menit lagi kita keluarkan siap diberi bahan isi kita beri bahan isi kira-kira sampai 3 per 4 tinggi ya kalau ditimbang itu kurang lebih 50 gram lalu kita panggang lagi selama 15 menit kemudian keluarkan dari oven polesi dengan kuning telur lalu kita siap panggang ulang menggunakan api atas saja sudah cukup supaya bagian atasnya kering kita setel di api atas saja nah panggang lagi selama 10 menit wah huri sudah matang ini mengkilap sekali nah ini lihatin ya tuh masih goyang-goyang ya dalamnya lumer terus ini kejunya lumer panas 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 Terima kasih.